Cerita dalam sekejap hari ini, syarat TKDN atau tingkat komponen dalam negeri HP naik menjadi 35%. Lalu, bagaimana dengan harga HP itu sendiri? Apakah harganya akan ikut naik? Pemerintah resmi menaikkan besaran minimal tingkat komponen dalam negeri atau TKDN untuk HP berbasis 4G dan 5G, yang sebelumnya 30% menjadi 35%. Nilai TKDN sendiri mengacu pada kandungan komponen lokal yang harusnya dimiliki pada sebuah ponsel untuk dipasarkan di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, mengatakan, kebijakan TKDN yang baru ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya industri perangkat telekomunikasi di dalam negeri. Menkominfo juga menjelaskan bahwa kewajiban pemenuhan TKDN sebesar 35% menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikat perangkat dari Kementerian Komunfo sebelum perangkat tersebut diedarkan maupun dijual di Indonesia. Untuk dari segi harga, diprediksi bahwa kebijakan ini tidak akan mempengaruhi harga jual HP di pasaran. Namun, pendapat yang berbeda diungkapkan oleh PR Manager OPPO Indonesia, Ario Medianto, mengatakan juga kenaikan nilai TKDN bisa mempengaruhi harga jual HP. Khususnya pada merek yang cakupan pasarnya cukup kecil karena volume produksi mereka cenderung sedikit. Dengan demikian, bisa jadi ada kenaikan ongkos produksi demi memenuhi aturan TKDN yang baru. Tetapi, untuk pabrikan besar seperti OPPO, Xiaomi, Samsung, kenaikan persyaratan TKDN kemungkinan tidak akan berimbas kepada mereka. Ketentuan TKDN sebesar 35% ini akan diberlakukan 6 bulan sejak ditetapkannya peraturan menteri ini. Untuk itu, para vendor perangkat telekomunikasi harus dapat segera mulai menyesuaikan diri dengan peraturan baru ini. Semoga, dengan peraturan baru ini, harga jual smartphone di pasar Indonesia tetap tidak akan mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Mengingat, masyarakat Indonesia merupakan konsumen strategis dengan minat HP yang terjangkau. Kalau menurut kalian, bagaimana dengan peraturan TKDN yang baru ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu videonya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share channel Youtube Topsel Indonesia. Sampai jumpa di berita dalam sekejap selanjutnya. Sampai jumpa di berita dalam sekejap selanjutnya. Terima kasih.